Intro Memasuki bulan suci ramadhan di pasar tradisional sindang kasi dan ciga songkota majalengka bawang putih mulai langka dan sulit didapat bahkan harganya pun mencapai 60 ribu rupiah per kilogramnya hal ini dikarenakan para pedagang susah untuk mendapatkan pasokan selain bawang putih yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah daging ayam dan daging sapi dimana harga daging ayam yang semula harganya 38 ribu rupiah kini menjadi 42 ribu rupiah per kilogramnya sedangkan untuk harga daging sapi naik 20 ribu rupiah per kilogramnya dari yang semula 120 ribu rupiah sekarang naik menjadi 140 ribu rupiah per kilogramnya selain daging ayam dan daging sapi harga telur juga mulai mengalami kenaikan menjadi 30 ribu rupiah dari yang semula 25 ribu rupiah per kilogramnya dipastikan selama bulan ramadhan harga kebutuhan pokok akan terus naik apa aja yang naik bawang putih itu bawang putih rupiah 60 sebelumnya sebelumnya ya biasanya 40 untuk barangnya sendi gampang atau bisa bisa sulit didapat ya bu yang lainnya yang lainnya ya biasa ya udah naik cabai udah naik iya 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 ini menjelang puasa ini untuk pembeli rame gak bu rame tapi sih hari ini hari ini dari kemarin ya kemarinnya masih berapa masih tetep berapa 12 13 kemarin juga iya sekarang naik 10 ribu naik naik 40 20 oke dari majalengka jawa barat edwarus pendi teribrata tv salam teribrata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati